Intro Kembali di ANYUS Pagi Pemirsa, kita akan simak informasi terkait dengan evakuasi ular piton yang bersarang di sebuah loteng rumah. Petugas Damkar harus merayap di dalam loteng rumah warga yang sempit untuk mengevakuasi ular piton di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Posisi ular piton sepanjang 3 meter yang berada di ujung loteng rumah ini juga sempat membuat petugas Damkar kesulitan mengevakuasinya. Setelah satu jam proses evakuasi ular piton yang diketahui sudah bersarang selama dua hari ini, akhirnya berhasil dikeluarkan petugas Damkar dari loteng rumah warga. Untuk kesulitan mungkin kita pengambilan di atas loteng ya, satu sempit, dua gelap, dan tiga banyak tiang-tiang penyanggah daripada pelapon. Jadi untuk ular itu sudah melilit, jadi kita berusaha untuk bisa membuka dan menangkap. Yang penting intinya kepalanya dulu kita, yang baru badannya, dan butuhnya kita. Setelah diamankan petugas, ular piton ini rencananya akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jakarta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus melaporkan. Tugas Pau Dam Kebakaran, sektor Pasar Minggu Jakarta Selatan mengevakuasi cincin yang berada di jari tangan orang dengan gangguan jiwa. Banyaknya cincin yang berada di jari kedua tangannya membuat petugas kewalahan. Dengan menggunakan gerinda, petugas Damkar dibantu dengan dokter mengevakuasi cincin yang berada pada jari orang dalam gangguan jiwa di puskesmas kelurahan Cilandak Timur, Jakarta. Banyaknya cincin yang berada di jari kedua tangannya ini membuat dokter dan petugas Damkar kewalahan dan hanya bisa mengevakuasi tiga buah cincin. Sedikitnya ada 15 cincin terpasang di jarinya, namun beberapa bisa dilepas sendiri dan sisanya membutuhkan bantuan medis. Sementara petugas Damkar hanya bisa melepas tiga buah cincin lantaran sisa cincin yang berada pada jari ODGJ memengkak dan perlu penanganan medis lanjutan. Ketika kita asesmen, ternyata kita tidak bisa melakukan karena harus ada tindakan medis. Lalu oleh tim rescue dibawa ke puskesmas Kelurahan Cilandak Timur. Ketika kita bekerja sama dengan tim dokter, kami melakukan pemotongan cincin, tapi tidak bisa semua cincin kita potong. Selanjutnya pihak keluarga membawa korban ke rumah sakit umum daerah untuk ditangani lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, AINews melaporkan. Polisi telah menetapkan sopir bus wisata PO Ardian Syah menjadi tersangka. Sementara jumlah korban meninggal bertambah menjadi 15 orang. Korban kecelakaan maut di jalan tol Surabaya-Mojokerto KM 712-200 bertambah 1 orang. Sehingga total hingga saat ini menjadi 15 orang. Korban terakhir adalah Najwa Dwi Yunyarti, 14 tahun, warga Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya. Sebelumnya, korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Gatul, Kota Mojokerto, sejak insiden kecelakaan Senin lalu. Bahkan korban juga sudah dioperasi dan kondisinya sempat membaik. Namun setelah sempat stabil, remaja 14 tahun ini meninggal dunia pada Kamis pagi. Usai divisum di rumah sakit Dr. Wahidin Sudirhusodo, Kota Mojokerto, korban langsung dibawa pulang untuk dikebumikan di tanah kelahiran Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Sementara itu, dari hasil gelar perkara di lantas Polde Jawa Timur dengan Satlantas Pores Mojokerto, polisi menetapkan sopir bus atas nama Ade Firmansyah, warga Benowo, Surabaya, sebagai tersangka. Sopir juga terbukti mengkonsumsi narkoba. Hari ini tadi, dari hasil gelar, sudah ditingkatkan statusnya dari saksi sudah menjadi tersangka. Ancaman hukumannya nanti lebih daripada 5 tahun. Hingga saat ini, polisi juga masih memeriksa 9 orang saksi, termasuk sopir utama bus. Dari Kota Mojokerto dan Surabaya, Jawa Timur, tim liputan ANYUS melaporkan. KM Sirimau berhasil devakuasi keluar dari lokasi kandas di perairan Selat Meko, Nusa Tenggara Timur. Teriakan histeris mewarnai proses evakuasi kapal tersebut. Setelah tiga hari terjebak di antara karang di perairan Selat Meko, pada kamis siang, KM Sirimau akhirnya berhasil dievakuasi. Proses evakuasi dilakukan tim gabungan dengan menggunakan kapal Ganda Nusantara 14 milik Pemda Lepbata. Reak histeris penumpang mengwarnai proses evakuasi kapal. Setelah keluar dari lokasi kandas, kapal kembali ke pelabuhan Lewo-Leba untuk pengecekan kondisi kapal agar bisa berlayar kembali. Mulai penarikan itu pukul 11.45, kemudian kapal itu berhasil ditarik, lepas dari kandasnya itu pukul 12.00. Pada pukul 12.00, jadi seluruh penumpang dan kru berteriak-teriak di atas kapal, kalau nanti bagus saat penarikan itu terjadi bagaimana begitu berhasil ditarik, bagaimana penumpangnya misteris. Selanjutnya, kapal berada di pelabuhan laut Lewo-Leba untuk melakukan underwater survey yang akan dilakukan oleh pihak Syah Bandar kelas 3 Lewo-Leba. Sementara itu, semua penumpang dan kru kapal selamat. Sebelumnya, kapal KMC Rimau yang mengangkut 784 penumpang dengan tujuan bau-bau terjebak di antara karang di perairan selat Meko NTT. Salah satu penumpang bahkan sempat marah-marah di atas kapal karena belum dievakuasi petugas. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Anjus Maporkan. Orang balita tewas akibat terperosok dan terseret arus selokan. Tangis orang tua pecah saat jasad korban dievakuasi dan tiba di rumah duka. Anak laki-laki 3,5 tahun warga kota Tanggerang, Banten, tewas terseret arus diduga akibat terperosok ke dalam selokan. Petugas yang mendapat laporan segera berupaya melakukan proses pencarian bersama warga setempat. Setelah lebih dari 4 jam proses pencarian, korban berhasil ditemukan. Tangis keluarga korban pecah saat jasad balita tersebut dievakuasi dan tiba di rumah duka. Kita ketemukan korban sudah tidak bernyawa. Namun, untuk memastikan bahwa korban meninggal tidak, kita lakukan upaya penanganan medis. Ada keputusan bahwa korban sudah meninggal dunia. Diketahui sebelumnya, saat orang tuanya tidur, korban bermain air hujan bersama sang kakak di sekitar area rumah. Namun naas, korban yang tengah asik bermain genangan air tidak menyadari adanya lubang saluran air. Seketika korban terperosok dan hanyut terbawa arus, kemudian sang kakak memberitahu pada orang tua mereka. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, AINews melaporkan. Setelah sebulan buron, dua pencuri dan penganiaya di kota Cimahi berhasil diamankan polisi. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam hukuman sembilan tahun penjara. Kasus penganiayaan sekaligus perampokan yang menimpa Triatno alias Madam, pemilik salon sekaligus rias pengantin di kota Cimahi, Jawa Barat, akhirnya berhasil diungkap saat reskrim Pores Cimahi. Lebih dari sebulan menjadi buron, dua orang pelaku, AT dan AK, berhasil diamankan di tempat kerjanya di kawasan Cimindi, kota Bandung. Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku dendam terhadap korban sehingga melakukan aksinya pada 5 April lalu. Diketahui korban tidak membayar upah pelaku selama dua bulan sehingga mereka nekat melakukan aksi kejahatan ini. Masuk ke kediaman korban, kemudian melakukan upaya penganiayaan dan mengambil barang-barang properti milik korban. Di antaranya satu unit motor dan seperangkat peralatan pakaian kostum pernikahan. Seluruh hasil kejahatan berupa uang dan sepeda motor sudah ludes digunakan para pelaku untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibat perbuatannya, para pelaku di Jerat Pasal 365 tindak pindana pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainyus melaporkan. Tiga remaja di Depok, Jawa Barat terekam kamera pengawas saat mencuri dua ekor angsa milik warga. Meski sempat mendengar suara ribut dari hewan peliharaannya, namun sang pemilik tidak menyadari adanya aksi pencurian. Inilah aksi nekat tiga remaja yang melakukan pencurian di Depok, Jawa Barat. Ketiga pelaku sempat berputar-putar dengan gendaranya untuk memantau situasi di lokasi kejadian. Setelah aman, dua dari tiga pelaku turun dari sepeda motor dan langsung membawa dua ekor angsa milik warga. Korban baru menyadari adanya pencurian pada pagi harinya setelah dua dari empat ekor angsa peliharannya sudah menghilang. Aksi pencurian angsa ini sempat menuai banyak komentar dari warga net. Usai korban mengunggahnya di media sosial. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki, Ainews menaporkan. Kesel rekan sesama anggota perguruan silat di Aniaya, ratusan orang menggeruduk kantor polsek Mojo Agung di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka menuntut polisi segera menangkap penganiaya. Masa dari perguruan silat bagar Nusa mendatangi kantor polsek Mojo Agung di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kami siang. Usai mengelar konvoy, ribuan masa langsung bergerak menuju pos penjagaan. Anehnya meski ada ratusan masa yang datang, tak tampak adanya personi polisi yang berjaga. Beruntung para koordinator aksi berhasil mengendalikan anggotanya sehingga tidak ada yang melakukan aksi anarkistis. Masa mengaku geram karena rekan sesama anggota perguruan silat bagar Nusa di Aniaya oleh sekelompok orang di Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang beberapa hari lalu. Oleh karena itu, mereka datang ke Maposek Mojo Agung untuk menuntut keadilan. Tuntutannya minta supaya klarifikasi, seperti contohnya satu, ketua pimpinan cabang yang membuat onar untuk meminta maaf kepada perguruan. Kita, itu satu. Dua, minta dipertemukan atau minimal diviralkan anak yang tertangkap. Jujur saya tolak, karena mengingat ini prosedur hukum, ada koridor yang harus dilalui dan ada koridor yang harus dicegak. Kami dari kepolisian, saya kata kita nanti kejadian pembahan dari pihak PN. Sementara itu, polisi mengklaim telah menangkap dan memeriksa pelaku penganiayaan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar Bagus, Anyus melaporkan. Seorang bocah perempuan berkebutuhan khusus dicabuli tetangganya, Higa Trauma. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang anak perempuan berkebutuhan khusus dicabuli seorang pria beristri yang merupakan tetangganya di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Korban dicabuli di tangga rumah kos hingga mengalami trauma berat. Ibu korban yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkan ke pihak RT dan kelurahan setempat. Diketahui motif pelaku mencabuli korban karena nafsu. Akibat perbuatannya, kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jakarta Barat. Petugas mengamankan barang bukti pakaian yang dikenakan korban. Motifnya memang anak ini karena mereka dibandang satu kos, ya awalnya memang karena anak ini mereka tinggal berdekatan dan pada saat pukul 13 itu kosong, tidak ada siapa-siapa, mereka berdua ya sedang spontan dari pelaku ini melakukan. Pelaku dijerat pasal 76E Jumto 82 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miltah Ulgani Ayus melaporkan. Sementara di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, seorang anak berkebutan khusus menjadi korban perundungan. Lidah korban di Sundut Rokok dan video perundungan ini pun viral di media sosial. Seorang anak berkebutuhan khusus di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, menjadi korban bullying. Lidahnya di Sundut Rokok oleh sejumlah orang yang tak lain adalah teman sebayanya. Korban MZ tak cuma di Sundut Rokok, ia juga dipukul dengan bantal dan guling oleh para pelaku. Pelaku juga merekam aksi bullying hingga viral di media sosial. Aksi bullying diketahui orang tua korban saat memeriksa telepon genggam anaknya. Ada video itu kan, gitu, saya kaget kan. Nah udah itu, yaudah saya lapor ke RT, gitu awalnya. Alhamdulillah sekarang mah udah mau ngobrol gitu, Alhamdulillah udah sehat. Anak ibu, luka nggak sih? Ada sih luka di sini, luka bakar di sini. Ada luka bakar? Tapi sempat visum ke dokter? Sudah, visum. Iya, ke dokter. Hanya luka bakar aja atau gimana? Luka bakar di sini dua, sama di sini Sundutan itu. Oh, bawahnya ada? Kan lidah kan ada yang di Sundut ya, di bawahnya ini ada lagi luka. Meski kondisi korban sudah mulai membaik, keluarga berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Dari Tenggerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, AINews melaporkan. Sejumlah emak-emak berteriak minta petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menghancurkan gubuk di pinggir sungai yang menjadi tempat transaksi narkoba dan perjudian. Mereka juga minta pelaku di proses hukum. Emak-emak ini berteriak saat petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan pinggir sungai Delhi di Kelurahan Pekan, Labuan, Kecamatan Medan, Labuan, Kota Medan. Para ibu rumah tangga ini meminta petugas tak hanya membasmi peredaran narkoba, namun juga ikut merubuhkan bangunan-bangunan ilegal yang menjadi sarang perjudian. Dari dua lokasi penggerbekan, petugas menangkap 15 orang, 13 pengguna narkoba, dan dua lainnya pengedar narkoba. Mengamankan tujuh orang yang diduga pengguna narkoba, yang mana diantaranya enam orang laki dan satu orang perempuan. Orang diduga penjual, satu orang pembeli, dan dua orang pemakai. Petugas juga menyita ratusan bong alat hisap sabu, plastik pembungkus, kristal sabu, dan dua senjata tajam. Kini seluruh pelaku diamankan di Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses hukum. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, ANYUS melaporkan. Polisi menggerbek sekelompok pemuda yang tengah asik mengkonsumsi pil koplo. 900 butir lebih pil koplo dan seorang pengedar diamankan polisi. Satreskrim Polres, Rejang Lebong, menggerbek sekelompok pemuda saat asik menenggak pil koplo. Dari hasil penggerbekan, polisi mendapatkan identitas seorang pengedar. Pelaku berhasil diringkus bersama 922 butir pil koplo dan uang tunai Rp 2.800.000. Pada polisi, MR mengaku sudah tiga bulan menjadi pengedar pil koplo. Kepada pelanggan, remaja di desanya, seharga Rp 10.000 untuk empat butir. Peredaran obat ini sangat marak di wilayah Rejang Lebong. Untuk menurut keterangan pelaku, pelaku ini dalam dua minggu sanggup menghabiskan seribu pil eczema ini untuk dijual dengan omsetnya selama dua minggu itu Rp 500.000. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 penjara. Dari Lejang Lebong, Bengkulu, Enro Dwi Wirawan melaporkan. Dinilai tak sengaja buka video porno saat rapat, MKD menghentikan pelanggaran etik anggota DPR Harvey Malayholo. Hanyus pagi, segera kembali. Terima kasih telah menonton!